di palu pengantin malu Assalamualaikum hai guys berjumpa lagi bersama saya di dalam channel kita Sofia Sarawak selamat datang bagi baru sampai jangan lupa tolong saya tekan button subscribe saya di mana sekarang? saya berada di satu tempat yang semua orang di Sarawak rasa nak pergi ini adalah Serikin ia terletak di sempadan Malaysia dan Indonesia Serikin adalah di Sarawak bahagian kita Sarawak dan di hujung nanti disitulah kita akan pergi setidak-tidaknya paling mungkin dalam satu kilometer di sepanjang jalan ini terletak gerai-gerai yang menjual pelbagai jenis barangan yang khasnya datang dari negara seberang iaitu negara jiran kita Indonesia bagi yang pernah sampai di sini mereka tahulah keadaannya di sini kan bagi yang belum pernah jom tonton sampai habis video kita ini kita nak tengok apa ada di sana saya tengok menarik sangat ini dah ramai dah orang datang ini saya tengok tempat parking ini dah separuh penuh sudah saya datang awal pagi takut tak ada parking tapi rasanya jangan risau sebab parkingnya besar juga ada padang yang disediakan untuk parking kereta dan bayarannya adalah dua ringgit sekali masuk untuk parking oke jom kita teruskan perjalanan kita kita tengok apa yang ada di pasar serikin ini ini bahagian pertama yang kita tengok di sini ketai yang pertama saya dapat melihat baju-baju kelawar pun ada hai hai ada kain-kain batik juga di sini saya ada tengok bantal-bantal kalau bawa kereta bawa kereta yang boleh bawa barang banyak ya nanti rambang mata rambang mata bestnya semakin ramai pengunjung ini bukan saya saja tadi saya datang awal-awal kan tak ada kereta parking sekarang hampir penuh sudah tempat parking itu dan saya dapat melihat ramai sekali yang datang ini cantik-cantik belakang mereka gitu berapa buat sekali buat bang 5 ringgit saja nama free kalau sampai ke serikin ini simpanlah satu kenangan itu biar ada nama kita keychain free ukir nama saya nak suruh abang buat ini 1.5 ringgit saja bang abang boleh tulis nama Sofia Sarawak ini barulah permulaannya sahaja baru 2 gerai yang kita dah jalan ni sebenarnya masih banyak lagi ke hujung sana jom kita teruskan perjalanan kalau nanti kita rasa peluh-peluh bolehlah beli topi tunggu dulu takut nanti saya berat-berat juga bawa topi wah cantiknya ini diperbuat daripada apa ni bang buluh cantiknya baru pertama kali saya tengok yang ada di tengah-tengah ini guys biasanya kalau begini dia terus begini ya ini tidak dia ada di tengah-tengah ini oke kita nak pergi ke hujung dulu kita jangan beli barang dulu tunggu tunggu oke 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 disini guys di tepi-tepi ini disinilah gerai-gerai yang disediakan bersebelahan sahaja ada yang menjual baju ada yang menjual ikan kering dan saya tengok ramai juga penghujung dari luar dengan kereta yang plate number dari Miri rakan-rakan sahabat saya dari Miri yang datang ni dari Sibu pun ramai tadi nombor kereta orang dari Sibu sana sebab kalau orang sini mereka sudah biasa kan dekat-dekat mereka boleh datang pada hari-hari biasa jadi kita orang dari jauh-jauh ni kita datang pada hari cuti tengok cantik-cantik bajunya ini lah tadi bantal yang saya maksudkan kalau di Serikin ini awak boleh tengok pelbagai jenis corak bantal yang sangat cantik ni saya dah beli dulu saya pernah datang saya dah beli bantal ni ada di rumah saya hmm semuanya dibuat dengan tangan sendiri dan kapok ini saya pasti ini adalah yang ditanam hanya ada di Serikin wow meriah sekali wow kita ambil video-video dulu oke disini suami saya dia beli keropok malinjo ini berapa ini kak? 10 ringgit harganya 10 ringgit begini ini dia tadi keropok malinjo khas orang Indonesia saya rasa ini iya dari Indonesia rasanya pahit-pahit dan berlemak bermacam-macam yang ada disini bukan itu saja dengan apa tuh udang kering pun ada sotong kering pun ada disini jadi bolehlah dijadikan sebagai buah tangan selepas balik dari Serikin kan wow comel sekali bag ini guys ia diperbuat daripada seperti rotan ataupun sejenis akar ya cantik sekali semuanya ada disini semakin ramai datang jangan lupa beli topi saya rasa saya nak cari topi nanti oh apa itu kak? topi itu? macam mana topi itu kak? kalau boleh yang itu kak? ah oke akak 10 ringgit saja akak kita ada jual topi 10 ringgit mau mari kita beli sama-sama kak 10 ringgit cantik ke saya pakai ini kak? cantik cantik begitu ada akak kita oke kak kita pandang kamera sana kita dua sama-sama ya kami beli beli topi sama-sama guys sama kalau 10 ringgit saja dah betul kita cakap topi ya kak memang tidak pandai ya kak akak pandai bisnes semoga murah rezeki ya kak amin amin insya Allah ambil lagi lah yang label-label sudah cukup kak? kebala satu saja kak ha 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 tau waj siapa nak ngelala tau nak kita ngelala aku selumbung je kelala kita anumu aku tu lah pencipta kartun aku selumbung Iban Tun Animasi nama dek? ha nak nak subscribe Iban Tun subscribe Iban Tun Animasi buat channel akulah Iban Tun Animasi kita akan nampu siapa ngagaknya tau nganggaknya tu legend kita Sarawak tau kita Iban ke pertama ngagak kartun dalam jakuk Iban nakik selumbung nama kita ha muda teknisi di tau muda teknisi di tau ni kan kedua kecuti tukung 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 channel kakak Sophia kita Sophia Sarawak subscribe like, comment comment and share Iban Tun Animasi dengan Sophia Sarawak bye 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 thank you madem 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 sebenarnya disana itu masih panjang lagi perjalanan kita menuju ke hujung-hujung itu di sebelah kiri kanannya memang ada kedai ada kedai buah-buahan awak boleh beli buah salak dahulu singgah dulu beli baju itu disebelah sana ada baju jeans semuanya menjual jenis barangan diperbuat daripada jeans jeans jom kita teruskan perjalanan kita maksudnya hai di sini ada bermacam-macam jenis baju budak kalau awak ada anak-anak perempuan yang masih kecil kan anak saya sudah besar dia tak dapat pakai ini lagi tengok ini cute betul untuk budak 2-3 tahun macam itu cantik sekali ini dengan warna-warni dia itu berbagai jenis pilihan ada ini kalau ada diner belilah untuk anak-anak kita yang comel itu nanti saya beli untuk cucu saya dari miri saya buat youtube konten untuk youtube saya boleh babay sikit thank you tengok itu guys saya tengok di sini ada banyak baju-baju ini seperti baju tradisional ini awak boleh cari di sini itu apa itu kalung-kalung yang diperbuat dari permanik yang biasa kita tengok itu pun ada di sini itu dia saya rasa saya patut beli satu lah sebagai kenang-kenangan ya jom kita pergi beli satu sana saya pakai dulu jom-jom oke kita pilih yang ini sebab dia kecil saja tak berat jadi tak rimas lah saya pakai dia terus masukkan begini yang ini 10 ringgit saja eh cantiknya beliau oh kita beli yang ini lah oke bang kita setuju dengan yang ini orang yang masih ada anak-anak kecil itu kan yang masih cute-cute ini seluar-seluar jean ini oh biasanya kalau budak pakai dulu saya selalu beli untuk anak-anak tapi bukan di Serikin lah kalau tahu memang datang sini kan beli untuk anak-anak baju-baju jeans ini tengok ini oh baju gaun untuk budak-budak kecil ini oh cantik sekali meriah lah Serikin ini hari 6 dan hari Minggu sahaja mereka buka ya kalau hari biasa mungkin ada yang berniaga tapi tidak seramai hari Sabtu dan Ahad jadi datanglah pada hujung Minggu begini ataupun pada masa-masa cuti begini barulah ramai manusia ini termasuk akak ini pun ada dekat sini pancing Indonesia ya pancing premium pun ada oke saya berada di sebuah kedai kedai Kak Dian namanya Dian masih muda lagi sebenarnya bukan kakak saya saya yang kakak dia dia menjual pelbagai jenis apa itu baju-baju kebayar dengan skirt-skirt kebayarnya hanya di pasar Serikin ini sahaja ada begini ya bagi orang yang buat-buat bisnes itu mereka jual online-online itu bolehlah beli ini kan di sini ada baju kebayar bermacam-macam jenis bermacam-macam fashion oke kita nak teruskan lagi perjalanan ke sana memang rambang lah mata kita ini rambang sekali siapa anjing kejar? oke di sini saya melihat ada topi yang dibuat di negara jiran kita Indonesia mereka buat khas untuk kita orang Sarawak tau ini semuanya bermotifkan Sarawak tengok ini ukir-ukiran begini ada burung-burung kenyalang begini dia buat khas untuk kita di Sarawak ini dari Indonesia ini putih anak seberang saja itu kalau ada paspor bolehlah kita terus pergi putih anak kan jadi rata-rata pekayaan yang dijual di sini adalah datang dari negara jiran kita di seberang sana jadi harganya adalah sangat-sangat berbaloi dan kalau awak pandai tawar awak boleh dapat murah kalau awak tidak pandai saya pun tak tahu mau cakap apa kan cantik betul sangat cantik 10 ringgit saja ya dek wow tak terasa saya berjalan saya sudah sampai di hujung abang saya pegang ini ya saya sudah sampai di hujungnya tadi pasar serikin ini bakul-bakul ini boleh didapati di sini ya tadi saya sudah juga mencoba-coba baju nampaknya saya terdapat membeli baju jeans itu tadi walaupun saya sangat berminat sekali hai kak tunjuk sikit bakul kita kak Kak Rati kita ya Kak Rati Kak Rati berapa ini kak 10 ringgit saja 10 ringgit saja bakul ini 10 ringgit Kak Rati jual Kak Rati jual di pasar serikin kalau yang ini 12 ringgit yang besar sedikit 12 ringgit bahannya agak keras bahannya agak keras sama size sama size juga jadi bahannya berbeza tapi saya suka beli yang kalau murah sedikit tidak apa sebab kita nak cari yang murah bolehlah untuk kakak yang cantik ya terima kasih terima kasih bang kak terima kasih kak Pak Rati jual di pasar serikin sudah sempat kita tunggu terima kasih terima kasih terima kasih oke pak oke eh kenapa kepala saya putus eh tak apa oke guys ini dia chili keriting pertama kali saya jumpa dekat sini saya cakap dengan adik itu saya nak buat tanam-tanam saja jadi saya beli 1 ringgit adik itu benarkan jadi saya akan memilih tengok ini panjang betul chili ini ini untuk membuat ayam geprek khas dari Indonesia ini chili ini tak ada di Malaysia ini di miri saya tak tengok tak tengok lagi seringgit saja dek berapa biji ini dek kita timbang saja cari yang tua dek yang boleh tanam dek tapi yang agak merah cari dek akak mau tanam kalau dapat tanam boleh kita mau cari ikan terima kasih adik kita kita tuh gambarkan tangan adik kita cari cili keriting panjang-panjang ini ini digunakan untuk membuat kue ya kue kue cap bermacam jenis kerepek yang ada dijual di sini kerepek pisang kerepek ubi pun ada ya abang tengok abang kita sedang mengikat kerepek ubi ubi kayu ubi kayu fresh apa tadi bang fresh gitu one kerepek one kerepek boleh ini hiasan untuk baju-baju kan kita kengigak kita nyak awak sama itu nanti kita bisa kita kekat dihias kita bak tapi itu ukai itu asal ya utai itu udah digagak orang baru dia kena kita ngias ke ngepan iban kita ya ke gawai-gawai ngoror ramin aku deh mayu amai ditubah serikian ditubah kita ngigak ya utai kekena kita ngias-ngias bak rekuong kita nyata di mana ya mayu cantik ya oke saya nak jadikan kenang-kenangan ini adalah digunakan orang Minang untuk mengawok nasi jadi saya ini bukan orang Minang tapi sampai di serikin ini saya nak rasa juga pengalaman menjadi orang Minang mengawok nasi menggunakan ini kelapa ya dek diperbuat daripada kelapa dengan macam sudu-sudu ini 15 ringgit sahaja macam ni dan macam tempat aiskrim tu kayak kak pilih yang ni dari tadi 15 ringgit kenangan kita di pasar serikin hai guys oke guys ini saya nak beli ini digunakan untuk melapik panas sebenarnya 3 10 ringgit tetapi adik kita ni mereka sangat baik hati dengan saya dia bagi saya 4 10 ringgit jadi saya dapatkan 4 ini untuk 10 ringgit sahaja dan mana mangkuk saya tadi ini oke ini pakai lapik panas pakai lapik periuk pun boleh juga ni cantik sekali ini adalah homemade dan pastinya dibuat dengan penuh kasih sayang khasnya datang dari Pontianak betul ke dek saya berada di bahagiannya menjual berbagai jenis gendang gendang pampat pun ada yang pakai bertabuh-tabuh itu gong pun ada ini rebana kalau tak silap lah kalau tak silap gendang di palu pengantin malu duduk bersanding tersipu malu gitu kan semuanya ada di pasar serikin pada hari sabtu dan hari ahad sahaja dan hari biasa mungkin ada juga yang berniaga tapi tidaklah seramai hari sabtu dan ahad ingat itu ya nanti kalau kamu datang tak ada lah pula orang ini hari itu Kak Sofya cakap ada lah orang jual-jual kat sana tak ada orang jangan macam itu hari sabtu dan ahad dan hari cuti ada kulit harimau juga di atas ini wow ini dibuat untuk baju lelaki ngepan orang lelaki boleh yang nak tahu ngepan iban ngepan lelaki boleh yang nak tahu di itu kita ngigak ya buat serikin di itu mahiwah di itu kalau pada musim gawai musim perayaan pastinya susah nak cari baju-baju yang bermotifkan corak-corak orang dayak kan di serikin ini bermacam-macam corak yang awak boleh jumpa bosen minjam ya Kak tengok ini adalah corak-corak orang dayak yang kita senang nak cari kalau nak pergi dina dan buat apa itu perayaan lah musim-musim perayaan seperti Christmas ini senang betul tengok ini semua baju-baju tradisional ada di sini wow serikin memang sangat best best gila terima kasih Kak datang tu bawahlah duit banyak sikit ya takut nanti rambang-rambang mata bukannya ada ATM sini rasanya tak ada ATM cucuk-cucuk duit saya jalan dulu ya bye-bye serikin terbaik terima kasih peniaga-peniaga yang ada di serikin pasar ini mereka semua sangat supporting nanti boleh hai sikit sana nanti terima kasih peniaga-peniaga kita ada peniaga-peniaga ini dia yahoo boleh datang jemput datang serikin sini ramai 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 serikin jemput datang ramai siap-siap siap-siap terima kasih tengok tu guys kawan-kawan semuanya oke oke sip terima kasih bang apa di serikin ayo datang ramai ramai serikin serikin best jualan banyak bawa anak keluarga saudara bawa itu macam boleh bapai 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 jadi rasanya disini sajalah video kita terima kasih yang sudah menonton video kita ini oke guys kalau awak berpeluang jangan lupa datang ke pasar serikin pada hari sabtu dan hari ahad ramai pengunjung yang datang ramai peniaga yang beriaga disini dengan bermacam-macam jenis jualan oke sampai kita jumpa lagi salam sayang dari saya Sufya Sarawak bye bye bye